Intro Aktor senior Jeremy Thomas akhirnya kembali buka suara atas kasus yang melibatkan dirinya dengan Alexander Patrick Morris dan Maratul Hadibah soal penjualan sebuah villa di Bali. Dalam sebuah kesempatan, Jeremy mengungkap bahwa kasus ini dianggapnya sudah selesai dengan ditetapkannya Alexander sebagai terpidana. Surat penangkapan untuk bule asal Australia tersebut pun sudah resmi dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Giyanyar, Bali. Kita hanya ingin mengklarifikasi atau memberikan fakta, karena Indonesia kan hukum positif ya, segala sesuatu yang tertulis dan dokumen itu fakta dan tidak mengandung fitnah dan bohong dan sudah menjadi dokumen publik, itu boleh dipublikasikan. Satu yang ingin saya mengatakan, untuk menutup cerita mengenai kasus villa tersebut, Kejaksaan Negeri Giyanyar sudah menerbitkan yang namanya surat perintah pencarian dan penangkapan terhadap Alexander Patrick Morris. Artinya apa? Artinya saya sudah menganggap bahwa ini sudah case close, karena Kejaksaan Negeri sendiri sudah menerbitkan surat DPO atau Perintah Penangkapan dan Penahanan. Apa lagi yang mau kita bahas? Dalam surat perintah bantuan penangkapan yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Giyanyar, Bali tersebut, jelas terpampang wajah dan identitas Alexander Patrick Morris. Jeremy Thomas pun berharap Alexander Patrick Morris segera ditangkap untuk kemudian menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan untuknya. Sesuai dengan keputusan pengadilan tinggi dan pasar, atas hasil banding yang menetapkan dia harus menjalani hukuman sesuai dengan perintah eksekusi Kejaksaan Negeri Giyanyar. Ini surat perintah penangkapannya, ditanda tangani langsung oleh kajarinya. Terima kasih sudah menonton!